Baik teman-teman media, selamat siang. Tadi baru kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden beserta beberapa anggota Kabinet, Menteri, dan Direktur Antam membahas tentang investasi Inggris yang ada di Indonesia terkait dengan percepatan dalam membangun ekosistem baterai mobil. Investasi Inggris ini bekerjasama dengan beberapa perusahaan dari Belgia sama dari dalam negeri termasuk BUMN dan dari Australia, Glencore. Dan Alhamdulillah tadi arahannya kita akan melakukan percepatan karena investasi ini akan dibangun dalam kawasan industri yang green energy akan memakai tenaga angin di Sulawesi di Bantaeng. Dan ini segera kita akan lakukan. Kemudian juga adalah tambang nikelnya itu dari Papua dan prosesnya sekarang lagi berjalan. Intinya adalah harus lewat mekanisme dan dilakukan percepatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Percepatan yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden itu adalah segala sesuatu administrasi, proses mekanisme, sesuai dengan aturan yang bisa dipercepat, dipercepat. Jadi jangan kita lambat hanya karena dengan kajian-kajian-kajian terus. Negara ini terlalu banyak kajian sampai kemudian hal prinsip kita lupa. Jadi arahan Bapak Presiden jelas, minta dipercepatan di bulan September harus semuanya sudah selesai. Harus selesai dan harus sudah mulai groundbreaking untuk di lokasinya. Harapannya semua sudah clear. Itu maksudnya dipercepatan. Investasi Inggris ini bekerjasama dengan Glencore Bentar ya, saya baca dulu. Glencore dari Swiss, kemudian Evision dari Inggris, kemudian Omicro dari Belgia, kemudian bekerjasama dengan Antam dan pengusaha nasional di Indonesia. Investasinya kurang lebih sekitar 9 bilion USD dalam rencana. Kalau bisa kita percepat, kita lakukan. Ini investasi pembangunan ekosistem baterai mobil dari tambang sampai baterai sel. Itu, Mas.